Anda kembali di Metro Siang, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum telah resmi membuka pendaftaran petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk Pilkada Serentak 2024. KPPS merupakan kesempatan bagi Anda, bagi masyarakat untuk turut menyukseskan sekaligus mengawasi Pesta Demokrasi Pilkada 2024. Lalu apa saja syarat, ketentuan, dan jadwal seleksi KPPS? Kami telah rangkum informasinya untuk Anda berikut ini. Kita simak bersama Pemirsa bahwa untuk Pilkada Serentak 2024, KPU menyiapkan ada sebanyak 435.089 tempat pemungutan suara atau TPS. Nah sejauh ini KPU masih merampungkan ya ada berapa pendataan pemilih tetap, namun diperkirakan dari sekitar 435.000 TPS ini akan melayani sebanyak 203.290.000 orang. Dimana di setiap TPS akan melayani hingga 600 pemilih. Oleh karena itu KPU akan merekrut 3.045.623 anggota KPPS se-Indonesia untuk Pilkada Serentak 2024. Dan masa kerjanya akan dimulai dari tanggal 7 November sampai dengan 8 Desember 2024 atau selama satu bulan. Meski terbuka untuk umum tentunya ada persyaratan nih yang harus dipenuhi oleh warga untuk bisa mendaftar sebagai petugas KPPS. KPU sudah mengatur apa saja syarat petugas KPPS untuk warga negara Indonesia. Ini ada beberapa syarat-syaratnya ya. Yang pertama adalah harus WNI dan juga berusia 17 tahun hingga 55 tahun kemudian berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Kemudian untuk Anda yang ingin mendaftar pastikan Anda bukan anggota partai politik. Kalaupun Anda pernah menjadi anggota partai politik ada syarat minimalnya yaitu sudah selama 5 tahun minimal tidak lagi menjadi anggota partai politik. Kalau terkait dengan domisili ini juga ada syaratnya yaitu petugas KPPS harus berdomisili di wilayah kerjanya. Atau sama halnya seperti syarat untuk panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara PPS. Dan juga pemirsa sebagai WNI petugas KPPS juga harus tentunya setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika dan Cita-Cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kalau secara karakter petugas KPPS juga ada syaratnya nih harus mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. Lalu kalau secara kesehatan secara fisik petugas KPPS harus mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yang tentunya nanti ini akan dibuktikan dengan adanya surat kesehatan. Dan syarat terakhir adalah petugas KPPS ini tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Harus clear dari segi syarat hukumnya ini tidak pernah menjadi atau dikenakan pidana penjara. Sebelum mendaftar pastikan dulu ya Anda memenuhi syarat-syarat ini. Dan selanjutnya pemirsa selain syarat Anda juga perlu mencatat jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi. Kita lihat satu persatu bahwa untuk jadwalnya pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 17 atau kemarin 17 September sampai tanggal 28 September 2024. Kemudian di tanggal 18 sampai 29 September ini akan ada penelitian syarat administrasi atau berkas-berkas yang dikumpulkan akan dicek oleh KPU setempat. Lalu di tanggal 30 September sampai 2 Oktober ini adalah masa pengumuman hasil penelitian administrasi. Apakah semua berkasnya sudah lengkap sesuai dengan syaratnya? Tapi tidak hanya penelitian administrasi, nanti ada juga tanggapan dan masukan dari masyarakat yang berlangsung tanggal 30 September sampai 5 Oktober 2024. Paralel dengan pengecekan berkas administrasi. Nanti kalau semuanya sudah sesuai dengan syarat, di tanggal 5 sampai 7 Oktober 2024 akan ada pengumuman hasil seleksi. Barulah para petugas KPPS akan dilantik, ditetapkan pada tanggal 7 November 2024 memulai masa kerja selama satu bulan. Dan kira-kira apa ya tugas dari KPPS? Apakah Anda mampu untuk mengemban tugas-tugas ini? Kita lihat satu-satu pemirsa yang pertama tentunya bertugas secara teknis ini akan mengumumkan DPT atau daftar pemilih tetap dan daftar pasangan calon di TPS. Ini biasanya yang ditempel seperti di papan pengumuman di setiap tempat pemungutan suara. Itu menjadi salah satu tugas KPPS. Kemudian KPPS juga bertugas menyerahkan DPT kepada para saksi, peserta pilkada dan PPL. Lalu bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi tugasnya memang sangat teknis untuk bisa mengatur alur, memberikan arahan bagi para pemilih yang datang ke TPS misalnya. Dan selain itu juga bertugas untuk mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Bukan hanya empat tapi kita lihat di slide berikutnya ada lagi tugas untuk KPPS. Ini dia pemirsa menindaklanjuti temuan dan laporan pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Artinya harus terus bersiaga di hari pemungutan suara jika ada keluhan-keluhan yang ditemukan. Selain itu tugas KPPS juga harus menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara beserta isinya. Isinya ini ada surat suara, kemudian juga ada berita acara, bahkan sampai laporan-laporan ini semuanya dipastikan harus tersegel dan aman. Sehingga bebas dari adanya potensi-potensi kecurangan. Lalu tugas lainnya adalah menyerahkan kotak suara yang tersegel berisi surat suara, berita acara dan lampiran kepada PPK melalui PPS. Dan terakhir ini juga membuat salinan berita acara, sertifikat penghitungan suara dan juga rincian perolehan suara sah lalu menyerahkannya kepada saksi, PPL dan PPK melalui PPS. Ini adalah tugas-tugas yang nanti tentunya akan di brief lagi, akan diberikan arahan lagi bagi para petugas KPPS yang nantinya terpilih. Nah ini adalah informasi yang juga ditunggu-tunggu pemirsa. Kira-kira berapa besaran gaji atau honor bagi petugas KPPS. Untuk ketua KPPS honornya adalah 900 ribu rupiah per satu bulan masa kerja. Kemudian untuk anggota KPPS honornya 850 ribu rupiah dan bagi petugas pengamanan TPS atau Satlin Mas sebesar 650 ribu rupiah. Kalau Anda bandingkan begitu ya dengan pemilu serentak pada bulan Februari kemarin, ini memang ada perbedaan atau ada penurunan nominal honornya. Yang mana di pemilu serentak kemarin honornya adalah 1,1 sampai dengan 1,2 juta rupiah. Alasan dari KPU mengapa kemudian honor untuk KPPS pilkada ini diturunkan? Karena secara beban kerja ini tugas KPPS lebih sedikit dibandingkan dengan petugas KPPS pada pemilu Februari kemarin. Kalau di Februari ada 5 kotak suara, sementara untuk pilkada hanya akan ada 2 kotak suara yaitu untuk pilgub dan juga pemilihan bupati atau wali kota. Sehingga dinilai angka ini sudah cukup beralasan sebagai honor bagi petugas KPPS. Sekarang bagaimana cara Anda mendaftar sebagai petugas KPPS? Anda bisa langsung datang ke tempat pendaftaran yang berlokasi di masing-masing kantor sekretariat PPS Kelurahan. Jadi adanya di tingkat Kelurahan ya Pemirsa. Kemudian berkas-berkas yang dibutuhkan ini adalah pertama surat pendaftaran, fotokopi EKTP, fotokopi ijazah, SMA atau sederajat atau ijazah terakhir. Lalu ada daftar riwayat hidup dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar. Lalu untuk surat-surat pernyataan lainnya atau surat keterangan ini berupa surat pernyataan pemenuhan syarat. Kemudian surat keterangan dari partai politik bagi Anda calon KPPS yang menyatakan paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik lagi. Satu lagi ini adalah surat keterangan sehat secara jasmani yang mana di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolesterol. Untuk syarat kelima ini nampaknya sangat penting pemirsa untuk bisa dibutuhkan bahwa Anda mampu karena nanti akan bertugas selama kurang lebih 24 jam di hari pemungutan suara. Ini menjadi tugas yang sangat berat ya. Kalau kita lihat ada banyak sekali kasus-kasus petugas KPPS ini yang kelelahan, sakit, bahkan ada yang meninggal dunia karena beban tugasnya yang begitu berat. Jadi dipastikan syarat-syarat ini harus dipenuhi dengan baik sesuai dengan prosedur. Itulah pemirsa informasi terkait pendaftaran KPPS Pilkada Serentak 2024 dan kami akan hadirkan informasi lain untuk Anda usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.